Intro Kepala Badan Kalian DPRD Johnson Raja Guguk menilai perda Kabupaten Nganjuk mengenai pajak dan restribusi daerah perlu dikaji lebih dalam dengan memperhatikan dampak peraturan yang akan dikeluarkan dengan kondisi masyarakat Usai menerima kunjungan DPRD Kabupaten Nganjuk yang melakukan konsultasi rancangan perda yang mengacu pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 mengenai pajak dan restribusi daerah Johnson Raja Guguk menyampaikan, hancangan peraturan daerah tersebut perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam Johnson menjelaskan pemerintah daerah perlu memperhatikan dampak peraturan yang akan dikeluarkan tersebut pada kondisi masyarakat sehingga tidak semata-mata hanya membuat target untuk peningkatan pendapatan daerah tapi juga lebih memberi perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jangan semata-mata karena target pendapatan, hak-hak masyarakat kurang diperhatikan karena itulah memang penghutan atau pajak-pajak itu kan harus ada ketentuan yang mengaturnya karena itulah harus diatur secara lebih tegas mengenai bagaimana penarikan pajak dan restribusi daerah itu Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Ulum Bastomi menyampaikan DPRD Nganjuk melakukan konsultasi kepada BKD terkait perda gangguan industri dan perda peningkatan restribusi daerah Ulum berharap kedua perda yang dikonsultasikan kepada BKD dapat memberikan gambaran pengelolaan penerimaan pajak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat mengoptimalkan perkembangan industri daerah Kita ingin beberapa hal yang kita konsultasikan ini untuk pembahasan perda ke depan dua buah perda yang akan kita tetapkan ini benar-benar perda yang mampu untuk mengapresiasi untuk menampung aspirasi masyarakat Maga dan Heri, TVR Parlemen melaporkan